Samsung baru saja mendaftarkan smartphone terbarunya di Amerika Serikat dengan nama Samsung Galaxy J7 Sky Pro. Kabarnya nama tersebut merupakan nama lain dari Samsung Galaxy J7 2017 yang diperuntungkan untuk pasar Amerika Serikat. Jadi tak menutup kemungkinan smartphone ini dirilis secara global dengan nama Galaxy J7. 2017. Kasus serupa juga kita jumpai ketika Samsung memasarkan Galaxy J3 MRG yang notabene merupakan nama lain dari Samsung Galaxy J3 2017. Smartphone ini akan dirilis di Amerika Serikat dengan menggandeng operator Verizon US Cellular dan AT&T. Untuk spesifikasinya sendiri, Samsung Galaxy J7 Sky Pro menjalankan sistem operasi Android Nougat 7.0 dan ditenagai chipset Qualcomm Snapdragon 625. Selain itu, Samsung Galaxy J7 Sky Pro dibekali prosesor Octa-Core 2,0 GHz Cortex-H53 dan GPU Adreno 506. Tak ketinggalan RAM berkapasitas 2 GB akan mengoptimalkan performa multitasking smartphone ini. Berbekal chipset Qualcomm Snapdragon 625, smartphone ini menawarkan performa powerful tanpa mengorbankan daya baterai. Pasalnya chipset Snapdragon 625 dilengkapi teknologi 14nm FinFET, sehingga lebih irit baterai dibandingkan chipset menengah sekelasnya. Performanya juga bisa diandalkan untuk menjalankan berbagai macam game terbaru, Karena sudah ada prosesor berkecepatan tinggi yang berpadu dengan sistem operasi Android terbaru. Spesifikasinya telah bocor melalui Bencemark GE Benceh 4 dan kabarnya dilengkapi layar sentuh berukuran 5.5 inci yang mengadopsi teknologi Super AMOLED Display beresolusi Full HD 1080 x 1920 px. Kerapatan layarnya menembus 401 px, sehingga mampu menampilkan berbagai macam konten dengan kualitas grafis tajam dan jernih. Untuk spesifikasi lainnya, Samsung Galaxy J7 Sky Pro atau Galaxy J7 2017 dibekali baterai berkapasitas 3000 mAh. Sedangkan untuk sektor fotografi, smartphone ini dipersenjatai kamera belakang 13MP dan kamera selfie 5MP. Resolusi kameranya tergolong tinggi, sehingga mampu mengabadikan semua momen dengan hasil foto tajam dan jernih. Selain itu, smartphone ini juga memiliki kemampuan merekam video beresolusi Full HD 1080p e30 fps dan dibekali fitur autofocus serta LED. Terima kasih telah menonton!